Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fedo Naradia Gunawan Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan Salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk membuat sebuah kabar di musim kemarau Tahu tidak itu nama nabinya siapa? Nabi Nuh Yap betul sekali itu adalah Nabi Nuh Nabi Nuh alaih salam keturunan Nabi Adam yang ke-9 Nabi Nuh alaih salam diutus oleh Allah di negeri Armenia Beliau menyuruh kita untuk menyembah pada Allah dan melarang kita untuk menyembah kepada patut Seiring berjalannya waktu manusia pun bertambah banyak dan melupakan Allah Disitu Allah menyuruh kepada Nabi Nuh untuk menyuruhkan kepada umatnya Ya umatku segera bertaubatlah Nah disitu malah umatnya Nabi Nuh alaih salam malah tidak ada yang mendengarnya Dan malah ada yang mengejeknya Hei hei siapa engkau Kami tidak mempercayai mu Kami lebih cerdas darimu Di saat itu pun juga Allah menyuruh Nabi Nuh alaih salam Untuk membuat sebuah kapal di musim kemarau Tuk, 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 siang, malam, tanpa rasa lulah Nah disaat Nabi Nuh alaih salam membuat kapal Ada yang mengejeknya Hei, ngapain sih membuat kapal Kami banget Hohoho, dasar bodoh Disaat itu pun juga Awan pun berwarna hitam Dan menguatkan hujan yang sangat deras Dan menggelamkan negeri Armenia Disaat itu Nabi Nuh alaih salam Menyuruh umatnya yang masih mempercayai Allah Untuk membawa sepasang hewan Jantan dan betina Untuk memasuki kapal Dan juga umatnya Di tengah perjalanan Nabi Nuh alaih salam melihat anaknya Yaitu kanan yang sedang tenggelam dan menuju Kuk, 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 penggulungan Ya kanan, masuklah ke dalam kapal kanan, masuklah Dan kanan pun menjawab Tidak ayah Aku pasti bakal selamat ayah Saya pasti bakal selamat ayah Dan Nabi Nuh alaih salam menjawab Tidak akan ada yang selamat dari Banjir ini kanan Masuklah Masuklah Kanan pun menjawab lagi Tidak ayah Saya pasti bakal selamat ayah Saya pasti bakal selamat Disaat itu Kanan pun sudah sampai puncaknya Dan air pun malah makin tinggi Sehingga menegelamkan kanan Seiring berjalannya waktu Air pun mulai surut Dan Nabi Nuh alaih salam tidak melihat lagi anaknya Nah, Nabi Nuh alaih salam Itu sedang di pegunungan Tahu tidak nama pegunungan itu apa? Gunung suhut Ya, betul sekali Itu adalah gunung suhut Di situ pun juga Para hewan Boleh turun dari kapalnya Nabi Nuh alaih salam Dan bisa Berkembang biak Dan juga bisa Dimanfaatkan Sekian cerita dari Frido Hikmahnya dari Cerita Tentang Nabi Nuh ini Kita tidak boleh Duhurangkah kepada orang tua Apalagi durangkah kepada Allah Sekian cerita dari Frido Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!